Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berencana bakal menghapus ketentuan kewajiban laporan penerimaan dan sumbangan dana kampanye atau LPSDK peserta pemilu 2024. Kebijakan itu terungkap dalam draft rancangan peraturan KPU tentang dana kampanye. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengaku khawatir dengan rencana KPU tersebut. Dalam keterangan resminya pada Rabu 14 Juni, Fahri menilai pesta demokrasi 2024 mendatang akan semakin liar. Menurutnya, hal itu akan berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Melansir kompas.com, Fahri menegaskan bahwa dana pemilu adalah salah satu faktor penentu utama kemenangan dalam kompetisi ini. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu khawatir dihapusnya LPSDK membuat pertarungan tidak adil. Bahkan jika tidak terkontrol dan dibatasi, maka uang bisa menjadi sebab kemenangan utama terutama untuk politik uang. Ia menyampaikan pendanaan kampanye bisa menggunakan tiga metode, yaitu dibiayai sepenuhnya oleh negara, dibiayai seluruhnya oleh mekanisme pasar, atau sistem campuran. Indonesia menurutnya perlu memperlakukan aturan ketat karena tidak sepenuhnya membiayai para peserta pemilu yang dinilai bisa mencegah keterlibatan uang-uang dari sumber ilegal. Sebagai mana diberitakan sebelumnya, ada pun alasan KPU menghapus LPSDK karena tak tercantum secara eksplisit di dalam UU Pemilu. KPU juga berdali bahwa dihapusnya LPSDK berkaitan dengan singkatnya masa kampanye pemilu 2024 yang hanya 75 hari. Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau perludem khawatir dihapusnya LPSK membuat peserta pemilu semakin leluasa melanggar ketentuan dana kampanye. Peneliti perludem Fadli Ramdanil menyampaikan bahwa dihapusnya LPSDK yang dulunya dilaporkan di tengah masa kampanye bakal membuat masa kampanye pemilu 2024 tak ubahnya ruang gelap. Tak menutup kemungkinan para peserta pemilu semakin leluasa menggunakan uang dari sumber-sumber ilegal untuk kampanye. Sebab sumbangan dana kampanye banyak mengalir saat masa kampanye. Selain itu dihapusnya LPSDK juga dianggap membuat badan pengawas pemilu atau bawah selu tak mempunyai pijakan untuk menindak pelanggaran ketentuan dana kampanye seperti batas maksimal dana sumbangan dan larangan menerima sumbangan dari pihak asing. Fadli meragukan klaim bawah selu bahwa pengawasan dana kampanye bisa dilakukan. Walaupun tak ideal dengan membandingkan dua laporan tersisa yang diwajibkan KPU yaitu laporan awal dana kampanye atau LADK dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK. Ia pun mempertanyakan alasan sesungguhnya KPU menghapus ketentuan LPSDK ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!